Pak Pandang, juga yang mewakili Pak Pangko Armada 2, yang mewakili Pak Kajati, semua. Dia sekolah Australia yang hadir secara virtual. Lalu yang jawab timo UMKM, kalau sudah support perbaik terhadap kasih sayangnya Allah. Jadi, ada diskusi yang begini, anak indagang di FTP. Anak indagang di FTP. Karena ekonomi kita terus akan meningkat, membaik. Kesejahteraan masyarakat terus akan membaik. Dan kita semua tetap akan bisa menjaga Jawa Timur kondusif, kuyuk rukun. Amin. Ini momentum yang dari mulai bulan Januari. Meskipun kita pada dasarnya bulan Maret, masa jika Maret, April, Mei. Tapi pertanyaan Juni kita melandai sekali. Akhir Juni sudah mulai ada konfirmasi Delta. Juli, minggu kedua, ada lonjakan secara eksponensial. Minggu pertama Agustus kira-kira sudah mulai kita bisa mengendalikan. Dan berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan yang dilakukan tanggal 12, dirilis tanggal 13 dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur. 6 diantaranya sudah masuk level 1. Saya ingin menyampaikan di Jawa Tengah yang terpancar masih level 1, baru 1. Karena kita kompak, karena kita membangun sinergi, karena kita berkolaborasi. Kampus proaktif vaksinasi, oh ya sih. Ada basis-basis TNKM, basis koperasi. Mereka tidak hanya ngurusi WNKM dan koperasinya, tapi juga ngurusi vaksinasi. Kekompakan kita bersama. Pati Anikori mulai tracing. Tracing kita itu tanggal 3 Juli baru 1,6. Tracing ini oleh PBB disediakan 1 banding 15. Apa yang kita dapatkan, karena kerja keras terutama Bapak Bingsan dan Bapak Bintang tipas, bahwa terkemarin tracing Dewa Timur 14,59 sudah mendekati saya dengan 1 banding 15 standar PHO. Yang saya juga ingin sampaikan, PHO menstandarkan bahwa BOR dan Kepupensi Rasio itu yang boleh di atas 60%. Kita pernah melampaui di atas 60%. Dan sekarang kita bisa melihat BOR di rumah sakit di Jawa Timur per minggunya sangat jauh dari 60. Persisnya adalah 14,85. Jauh sekali dari 60% standar PHO. Apa artinya, kerja keras yang sedang menghasilkan suasana yang sudah cukup baik ini, tolong dijaga. Jangan dendok, jangan lehenggak. Ini pesan saya. Ketua Komis B, DPRD, Jawa Timur. Yang kami mengatakan Ketua Komis B, DPRD, Jawa Timur. Yang kami mengatakan Ketua Komis B, DPRD, Jawa Timur. Ketua Komis B, DPRD, Jawa Timur. Bapak Ali, Pakimus Tawad. Yang dari Sarja Sekit. Acara dalam rangkaian peringatan menjadi di Jawa Timur. Kami bersama-sama, Pakidia, mengawali kebiatan ini. Ini melaksanakan kegiatan Expo ANKM ke-8 di Patrium Grand City, Surabaya. Undang-undang kegiatan ini nanti berjalan saja. Dan teman-teman peserta keberatan yang sudah betul-betul kangen, Ibu. Yang diawali dari tadi itu intinya itu terong, katanya Ibu. Terong ini angin. Jadi teman-teman dikangen untuk berlatih secara langsung, memasakkan produknya, membelilah hari ini sampai 5 hari depan. dan mengembangkan semua kejalanan jauh dan persiapan yang berlaku. Ibu kebener yang terpati, tema kegiatan Expo kali ini adalah sinergitas bahwa adalah menampilkan dan mempromosikan produk gula darah melalui penguatan sinergri dan kolaborasi komponen perekonomian bahasa. 2021 telah resmi dibuka. Semoga sukses selalu dan mendapatkan banyak... ... selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih